Kandaslah mimpi Anis jadi capes Ditulis oleh Morasi Budan, dilansir dari Sewer.com Beberapa hari lalu ada sekelompok orang mengadakan pertemuan untuk menjegal Anis Mereka seolah sudah memastikan Anis akan maju sebagai capres Dari salah satu kupu pada 2024 nanti Padahal sekarang masih 2020, masih 4 tahun lagi Sedikit mesuakal juga sih, ada kemungkinan Anis akan dijadikan capres Sedikit saja, mungkin karena Nasdem sempat melirik Anis Atau mungkin juga karena Anis punya pendukung di Heart dari kalangan Kabrun Itu sisa-sisa saja Menurut saya, andai Anis punya keinginan maju jadi capres Kalau tidak tahu diri, dia tidak akan punya kesempatan untuk menarik perhatian partai-partai Terlalu beresiko menjalunkan Anis sebagai capres Tidak ada geregetnya Kenapa? Rekam jejak Anis di Jakarta sudah terlalu kelam Untuk dibawa ke kancah nasional Kegaduhan yang terjadi di Jakarta akibat kinir janis Bisa dikatakan sebagai rekam jejak buruk Anis Tidak akan berharga kalau ditawarkan Malah bisa jadi lembah kelam Anis Soal popularitas tidak perlu dipertanyakan lagi Bukannya hanya populer di dalam negeri Malah sampai ke luar negeri Sayang, dia terkenal karena rekam jejaknya kelam Bukan rekam jejak membanggakan Kecuali bagi kalangan Kabrun Apalah arti kepopuleran kalau soal keburukan? Kemana muka Anis akan disembunyikan Bahwa kemudian ada yang menilai penilaian ini subjektif Itu adalah reaksi dari kebijakan-kebijakan Anis Memang Anis masih punya 2 tahun lagi Untuk membenahi diri Apalagi sekarang Jakarta Mau mengadakan ajang Formula E Itu kesempatan paling bersejarah Itulah mungkin alasan kenapa Anis mati-matian Memperjuangkan perhelatan Formula E itu dilaksanakan Sebagai momentum menorehkan legalisi Mungkin juga itu sebabnya Anis gila-gilaan membangun atau merenovasi trotoar Sampai yang masih bagus pun dipongkar Tujuannya gampang dibaca Agar ada legalisi yang dapat dibanggakan Demikian juga dengan sebuahnya Biotifikasi kota itu adalah bagian dari penciptaan legasi tersebut Anis sengaja mengutamakan program yang sifatnya megah Menarik dan populer Tetapi tidak terlalu bermanfaat Terhadap kehidupan masyarakat Baik Formula E, trotoar lebar, dan batu kepion itu jelas-jelas tidak terlalu bermanfaat Tetapi menarik perhatian banyak orang Tetapi mencermati gerak kerianis Dia bukan tipe pemimpin yang mau benar-benar mampu membuat suatu gebrakan yang mencengangkan Dia tidak punya keperanian mengeksekusi suatu program yang sebenarnya bagus untuk menjadi kenyataan Dia hanya berani membayangkan suatu program Itulah kenapa program yang bagus itu hanya tinggal kata-kata Tidak jadi kenyataan Namanya juga hayalan Dia juga bukan orang lapangan Sehingga dia miskin hal teknis, ketelitian, perencanaan, dan kejelasan Dia adalah tipe pemimpin yang hanya mendengar laporan saja sudah puas Karenanya dia tidak pernah paham apa yang terjadi di lapangan Dia tidak tahu bahwa banyak terjadi bawahan memulai sesuatu Agar tampak bagus di mata bos yang memang tidak teliti Anis juga tipikal pemimpin yang takut berhadap bawahan Dia tidak berani menindak bawahan yang memang tidak bekerja dengan baik Bahkan terkesan selama ini Anis berusaha keras Melindungi bawahan agar kinerjanya tampak sempurna Padahal pemimpin yang baik adalah dia yang mampu menindak bawahan jika salah Mengapresiasi jika berprestasi Kecuali Anis Mementahkan kriteria buruk itu Dengan kinerja yang semakin baik Tentu saja dia punya kesempatan Bisakah Anis berubah drastis? Hanya Anis yang tahu Saya sendiri meragukan itu Terkait dengan regam jejak kepemimpinan Anis yang buruk tersebut Sangat tidak mungkin Parti akan mengusung Anis Seberapa kuat pun keinginan Anis menjadi presiden Kalau regam jejak buruk tetap saja tidak akan menghasilkan apa-apa Apalagi kalau kita memperhatikan fenomena politik belakang ini Sudah mulai muncul nama-nama yang diharapkan jadi capres Menarik bahwa mereka bukanlah orang-orang yang dikenal hanya karena populer Melainkan karena kebijakannya yang bermanfaat bagi masyarakat Artinya nama-nama yang sudah mulai muncul ke permukaan itu Adalah orang-orang yang sudah terbukti berprestasi di daerah masing-masing Seperti Risma dari Surabaya Ganjar dari Cateng Dan Rituan Kambel dari Jabar Bahwa kemudian ada yang takut dan cemas Kalau Anis akan dicapreskan itu biasa saja Namanya juga mewaspadai Bisa jadi mereka terpengaruh dengan narasi Katrun Yang sangat menginginkan Anis jadi presiden Indonesia Katrun memang begitu terlalu obor Nanti kalau sudah tiba waktunya Sama seperti Katuk, Romanteo dan Prabowo Anis juga akan dicampakkan Katrun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!